Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube ladang tutorial pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat dan mengatur tabel di microsoft word yang nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman kita akan membuat tabel yang isinya nomor, nama siswa, jenis kelamin, nilai nilai terdiri dari nilai bahasa indonesia, bahasa inggris, ipa, dan matematika kita akan membuat tabel yang nantinya hasilnya seperti ini, nanti kita berikan warna pada headernya nah tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekan bagaimana cara membuatnya yang pertama kita buka lembar microsoft word yang baru caranya teman-teman klik saja file, lalu pilih new lalu kita pilih yang blank document nah disini kita berikan judul dari tabelnya misalkan tabel nilai siswa SD 10 gondosari seperti ini lalu kita enter selanjutnya kita lihat dulu tabelnya seperti ini lalu kita hitung terlebih dahulu berapa kolom dan barisnya nah disini kolomnya terdiri dari kolom nomor, nama siswa, jenis kelamin, nilai bahasa indonesia, nilai bahasa inggris, nilai ipa, dan nilai matematika nah kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolomnya ada 7 serta barisnya ada 1, 2 baris pertama terdiri dari nilai baris kedua terdiri dari bahasa indonesia, inggris, ipa, dan matematika baris 3, 4, 5, 6, 7 nah berarti tabelnya ukuran kolom 7 dan baris 7 tinggal kita buat tabelnya disini cara membuat tabel teman-teman masuk saja ke menu insert lalu pilih table nah disini tinggal teman-teman buat saja ukurannya tadi kolomnya ada 7 seperti ini 7 x 7 seperti ini ya teman-teman nah ini kita sudah berhasil membuat tabelnya selanjutnya kita akan atur tabelnya kita akan kecilkan seperti ini lalu yang pertama tadi kita akan membuat kolom nomor selanjutnya nama siswa nama siswa jenis kelamin P atau L seperti ini lalu kolom nilai selanjutnya nilai yang pertama tadi bahasa indonesia bahasa inggris ipa selanjutnya matematika nah disini kolomnya kan kurang rapi ya teman-teman selanjutnya kita akan gabungkan dua baris baris pertama dan baris kedua pada kolom pertama caranya tinggal teman-teman blok saja seperti ini kolom yang akan digabungkan lalu teman-teman klik kanan pilih merger shell nah nanti hasilnya seperti ini kita gabungkan juga nama siswa klik kanan merger shell selanjutnya jenis kelamin siswa klik kanan pilih merger shell selanjutnya kita akan gabungkan empat kolom nilai ini menjadi satu kolom klik kanan sebelum klik kanan teman-teman jangan lupa blok terlebih dahulu kolom yang akan digabungkan klik kanan lalu pilih merger shell nah setelah seperti ini kita akan rubah tulisan nilai ini menjadi di tengah caranya tinggal teman-teman masuk ke menu layout seperti ini lalu pilih yang ini alik men center seperti ini nomor nama siswa dan jenis kelamin kita rubah juga menjadi rata tengah nah hasilnya seperti ini selanjutnya kita custom tabelnya ukurannya kita perbesar seperti ini kita rapikan nah setelah seperti ini tabelnya sudah rapi selanjutnya kita berikan warna dan kita rubah ukuran dari header tabelnya cara memberikan warna tinggal teman-teman masuk saja ke menu setting pilih warna sesuka hati teman-teman disini saya menggunakan warna yang agak orange seperti ini lalu kita rubah misalkan fontnya menjadi times new roman ukurannya kita rubah menjadi 12 nah hasilnya seperti ini nah disini tulisan makulnya belum rapi tinggal kita rubah menjadi rata tengah seperti tadi nah seperti ini apabila teman-teman ingin memperlebar kolom maupun barisnya tinggal teman-teman klik saja antara kolom dan tabelnya seperti ini sampai ada sampai kursornya menjadi ada anak panahnya kanan maupun kiri seperti ini sudah rapi tinggal kita atur saja keterangan tabelnya misalkan kita rubah menjadi lata tengah kita rubah ukurannya menjadi 16 tab volt kita rubah misalkan menjadi tulisan times new roman tab seperti ini selanjutnya kita coba isi 1 nama arsa jenis kelamin L ini lah bahasa indonesia 100 bahasa inggris 90 ipa 100 dan matematika 100 nah disini misalkan kurang rapi seperti tadi tinggal teman-teman blok saja seperti ini lalu masuk ke layout kita rubah menjadi rata tengah nah hasilnya seperti ini nah begitulah teman-teman cara membuat dan mengatur tabel pada microsoft dari saya semoga video ini bermanfaat apabila teman-teman suka dengan video ini silahkan like komen dan share serta bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru yang ada di channel ini serta apabila teman-teman masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis saja di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati